Pemirsa tim kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari turun melakukan pembersihan dry nasa yang tersumpat di Jalan Lintas Nasional Palimba, Buara Tebesi. Akibat tersumpatnya dry nasa tersebut berdampak pada banjirnya rumah Rabelan yang berada di RT 22 Kelurahan Kampung Baru. Inilah video amatir seorang ibu hapil dari Indrekir Hilir, Provinsi Riau yang baru saja melahirkan seorang bayi. Di dalam semak-sumak pinggir Jalan Raya Nasional Lintas Timur Jambi, Bekan Baru, tepatnya di Desa Bukit Bali, Kejamata Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Ibu hamil yang kesehariannya tinggal di Kabupaten Indrekir Hilir, Riau tersebut bersama suami dan kedua anaknya, sedang menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan tujuan wilayah Sumatera Selatan. Namun saat melewati kilometer 29 Desa Bukit Bali, ibu hamil tersebut merasa hendak melahirkan dan meminta kepada suaminya untuk berhenti. Tak lama kemudian melahirkan anaknya. Proses kelahiran ini dekat alat seadanya. Setelah melahirkan, ibu dan anak tersebut langsung dievakuasi warga ke pos penimbangan kelapa sawit di wilayah tersebut. Dari Keritang, mau ke peninggalan. Sumatera Selatan ya? Dengan orang itu pakai apa ke sini Pak? Motor. Dalam motor itu berapa orang? Empat orang. Dua anak? Dua anak, apa? Sama istri. Kondisi ibu itu setelah di sini seperti apa Pak? Pak sudah menemukan itu, beliau sudah melahirkan? Sudah melahirkan. Tapi masih nyangkut hari-harinya kan, ibarat itu masih nyangkut. Jam berapa kejadian itu Pak? Jam satu. Jam satu aja. Saat ini bayi tersebut dengan ibunya seperti apa kondisinya? Bayi sehat. Sekarang beliau di mana Pak? Di Simbangkiri. Simbangkiri ya, ada warga yang baik ya? Iya. Diketahui, bayi yang dilahirkan berjenis kelahiran perempuan dengan kondisi sehat. Serta saat ini ibu yang melahirkan tersebut dibawa ke rumah warga untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan bersama keluarganya. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV Melaporkan.